Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Bukul Aziz SMP dan Nurul Ilmi Akan menyampaikan sebuah orasi tentang kekemudaan Yang berjudul Peran Pemuda Wahai Saudaraku Semoga kita selalu menjadi sahabat kehidup Dan sahabat kesurga Serta menjadikan Tauhid sebagai dasar Sebagai dalam dari diri kita Tolha bin Ubaidillah Sa'ad bin Abi Waqas Zaid bin Sabit Sumayah dan Umayrah Mereka lah beradil tangguh Di masa perangkut dan huni Mereka lah yang menominasi Sejumlah pasukan Yang bergiat bersama Rasulullah SAW Mereka lah generasi muda Sebagai besar penceramah Dan Singapura di umi masa Rasulullah SAW Juga merupakan generasi muda Para utusan Dan bahkan ajikan-ajikan Rasulullah SAW Juga merupakan generasi muda Generasi muda yang seperti inilah Yang akan menjadi orang-orang pilihan Menjadi pelita hidup Dan menjadi panutan yang dapat dibanggakan Subhanallah Subhanallah Tokoh-tokoh tersebut bukanlah kita Koneng atau fiktif Mereka adalah manusia yang nyata seperti kita Yang mampu memiliki prestasi gemilang Di masa mudanya Seorang pemuda Islam Yang mampu membanggakan agama Allah Dalam keremajahannya Kita dilakukan lagi Bahwa para pemuda Memiliki peran yang sangat penting Dalam kata dan kehidupan manusia Baik secara umum Maupun wacarakat Wabila khusus Masyarakat utama muslimin Jika mereka adalah pemuda yang baik Serta terdiri dengan adab-adab Islam Maka mereka lagi akan menyebarkan agama Islam Maka mereka lagi akan mendawakan Dan menyebarkan agama Islam Serta mendilah kota umat ini Untuk mengantarkan mereka Kepada kebaikan dunia dan akhirat Allah SWT Telah memberikan kepada mereka Kekuatan badan Serta kecemerlangan pemikiran Untuk dapat melakukan semua hal tersebut Berbeda hanya dengan orang yang sudah tua umurnya Walaupun para orang tua ini Mengguli para pemuda dari segi Kedewasaan dan pengalaman Hanya saja Satu kelemahan jasad kebanyakan Membuat mereka Tak mampu melakukan Apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda Oleh karena itu Saya mengajar kepada teman-teman semua Ayo Mari kita ambil peran Untuk menyebarkan agama ini Baik dari sisi pengajaran Mupun berjalan di jalan Allah SWT Yalah sekarang Yalah generasi kita saat ini Generasi yang bertelak belakang Dan generasi sahabat terdahulu Mereka larut dengan arus jawat yang mendera Dan arus sukuat yang mengalir Sehingga cahaya dan perintah itu Yang dibawa oleh Rasulullah Semakin reduh Dan bahkan tidak pernah beri senar lagi Mereka Generasi yang tidak pernah mengajari acara drama agama Tenggan mengajari kajian Untuk tak istiqomah Dan berbaikan diri Generasi muda yang tidak menjaga selama waktu Apalagi cahaya berjamaah Padahal kita Allah dan Rasulnya Para pemuda di zaman ini Adalah para pemuda yang menguarsi Pemuda-pemuda di zaman tertahun Jika mereka adalah pemuda yang mampu Memperbaiki diri-diri mereka Mengutai hak dan kewajiban mereka Serta melaksanakan semua amanah Yang diberikan kepada mereka Insya Allah Generasi kita akan menjadi maju Dan lebih baik Dan kabar baik bagi mereka Dari Nabi SAW Takkala beliau bersabda Nama diselengsohi dikatakan Ada tujuh golongan Yang akan diberikan naungan oleh Allah SWT Yang di hari tidak ada naungan Kecuali naungannya Beliau menyebutkan di antaranya Seorang pemuda Yang tinggal dalam penyembahan terhadap rohnya Agama kita Islam yang mulia ini Yang perhatikan sangat besar Terhadap pertumbuhan dan perkembangan pemuda seperti kita Karena kita lah akan menjadi pemimpin-pemimpin Masa yang akan datang Yang akan menggantikan Dan mewarisi tugas-tugas mulia kepada umat ini Wahai pemuda Sebenarnya Dalam kebetulan Islam ada padamu Maka saya mengajak kepada teman-teman semua Ayo Belajari agama Islammu Dengan kantauhid Berantelah syirik Dan doi maksiat apapun bentuknya Taukan hatimu dengan masjid Bersiap dan terus belajar Untuk membangunkan umat ini Saya kira padahal mengambil teman dekat Namun tak kurang pergaulan Kalau terhadap zamanku Zaman yang mencengkau berada saat ini Dan itulah waktumu semakin mungkin InsyaAllah Kita akan menjadi generasi yang gemilang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah kepada anda